Terima kasih sudah subscribe channel cerita novel seru untuk menonton semua bab mulai bab 1 sampai bab saat ini. Silahkan klik menu playlist atau cek link playlist pada kolom deskripsi video ini. Bab 221 ayo kita main games. Apa yang terjadi? Bukankah tidak mengizinkan Fandiyu untuk berhubungan dengan bunuh-membunuh? Ken Zou Chen sangat marah. Maaf C.E.O. Chen, kami telah berhati-hati, tetapi pihak lain tampaknya memang khusus mencari Fandiyu. Kata Niki Zou sedih. Aku akan segera pergi ke rumah sakit, dengarkan aku, Freddy Du telah mulai melawan kita, kumpulkan orang-orangmu, lakukan pertahanan. Ken Zou Chen berteriak. Saya tahu, C.E.O. Chen, kamu juga hati-hati, saya sudah lama sabar dengannya. Niki Zou mengertakkan gigi dan berkata. Setelah menutup telepon, Ken Zou Chen bergegas ke rumah sakit. Situasi Fandiyu tidak optimis, Fandiyu menangis, dia sekarang hamil, pasangan suami istri itu baru saja hidup senang, tetapi sekarang mereka menghadapi kematian. Fandiyu, jangan khawatir, aku pasti akan menyelamatkan Fandiyu. Ken Zou Chen menyalahkan dirinya sendiri dan berkata, salahkan aku, aku seharusnya dari awal memindahkannya dari tempat itu. Ken Zou Chen, aku mohon padamu untuk menyelamatkan Fandiyu, bahkan jika menggunakan nyawaku untuk menukar nyawanya juga boleh. Fandiyu berlutut dan menangis. Kamu bangun, kamu masih mengandung anak, tidak boleh terlalu sedih, jangan khawatir, bahkan jika raja neraka sendiri yang datang untuk mengambil nyawa, aku tidak akan membiarkannya pergi. Ken Zou Chen berteriak dengan suara yang dalam. Memasuki unit perawatan intensif, dia melihat Fandiyu yang tubuhnya ditutupi perban. Fandiyu ditusuki lima kali di tubuhnya dan setiap tusukannya sangat dalam, terlihat bahwa pihak itu adalah master, sekarang tidak tahu Fandiyu akan hidup atau mati. Jimat yang diberikan oleh Ken Zou Chen pun sudah meledak, dapat dilihat betapa bahayanya saat itu, jika bukan karena jimat yang diberikan oleh Ken Zou Chen, dia sudah menjadi mayat sekarang. Pihak lain itu adalah seorang master, sebuah pikiran melintas di benak Ken Zou Chen. Dapat membuat jimatnya meledak dan membuat Fandiyu terluka parah, orang ini jelas perlu diwaspadai. Membuka kain kasa di tubuh Fandiyu, Ken Zou Chen mengeluarkan ginseng darah penyelamat hidup dan membiarkan Fandiyu memakannya, ginseng darah bisa menggantung nyawa dan mengisi energi dan darah. Fandiyu sekarang kehilangan terlalu banyak darah, bahkan jika dia didonorkan darah, itu akan sangat melukal energinya, jadi dia hanya bisa menggantung nyawanya dengan ginseng darah seribu tahun. Menusuk sembilan jarum pengikat nyawa, dan segala macam obat berharga diberikan kepada Fandiyu dengan gratis, akhirnya luka di tubuh Fandiyu perlahan sembuh, matanya juga perlahan terbuka. Apakah kamu baik-baik saja, Fandiyu? Ken Zou Chen bertanya dengan gugup. Ken Zou Chen, aku baik-baik saja. Fandiyu membuka matanya dengan susah payah, aku sudah merepotkanmu. Sudah sampai titik ini, tidak ada yang direpotkan. Ken Zou Chen berkata, salahkan saya, saya seharusnya dari awal memindahkan kamu keluar dari tempat itu, kamu istirahatlah, perusahaan aku masih menunggu kamu untuk beroperasi. Baik, aku berhutang nyawa padamu. Fandiyu menyeringai. Fandiyu, kamu baik-baik saja kan, Fandiyu? Fandiyu bergegas masuk, hubungan mereka berdua benar-benar sangat baik. Tidak apa-apa, jangan khawatir, kamu pulang dan istirahatlah yang baik. Masih ada anak kita di dalam perut kamu. Fandiyu memaksakan senyum. Fandiyu memegang erat tangan Fandiyu dan menangis dengan kuat, pasangan suami istri itu saling berpelukan dan menangis. Ken Zou Chen diam-diam menutupi pintu dan berjalan keluar, setelah keluar, muncul sedikit niat membunuh di wajahnya. Fandiyu adalah sahabatnya, dan ketika dia hidup susah sebelumnya, Fandiyu yang juga hidup susah bisa mengumpulkan uang puluhan ribu untuk dia berjudi. Ketika hidupnya lebih baik sedikit, dia malah ditusuk seperti ini, dan hati Ken Zou Chen tidak bisa menahan amarah ini. Dan pihak lain sengaja memilih orang-orang yang memiliki hubungan baik dan paling dekat dengannya, Freddy du benar-benar gila kali ini. Sky, bantu aku cari orang yang melukai Fandiyu, lalu memberitahuku lokasinya, aku kan pergi sendiri untuk menyelesaikannya. Ken Zou Chen berkata dengan dingin. Baik bos, beri aku sedikit waktu. Kata Fandiyu. Setelah menutup telepon, Ken Zou Chen berjalan keluar, tetapi begitu dia tiba di pintu, nomor yang tidak dikenal menelepon. Ken Zou Chen, pihak lain tersenyum. Siapa kamu? Ken Zou Chen berhenti karena dia mengenali olok-olok dalam nada pria itu. Seolah-olah Ken Zou Chen sekarang adalah mangsanya, dia bisa memantau Ken Zou Chen setiap saat. Victor, ini namaku di luar negeri, kupikir kamu seharusnya pernah mendengar tentangku. Suara serak itu tidak bisa menahan tawa. Victor. Ken Zou Chen merenung, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Maaf, saya belum pernah mendengar tentang kamu, kamu yang menusuk teman saya sampai seperti ini. Kamu belum pernah mendengar tentang aku. Pihak lain sedikit tercengang, dan kemudian nadanya sedikit kesal, he he, di luar negeri, nama saya setara dengan kematian, saya tidak sudi bermain pisau, saya juga tidak akan bermain pisau, saya lebih baik dalam membuat bahan peledak. Surat kilat istriku hari ini, apakah kamu yang mengirimkannya? Ekspresi Ken Zou Chen menjadi sedikit dingin. Benar, awalnya aku ingin memberimu kejutan kecil, tapi sayangnya ketahuan oleh kamu, jadi aku harus menggeser target. Kata Victor sambil tersenyum. Siapa yang kamu lukal? Nada suara Ken Zou Chen membawa sedikit niat membunuh. Jangan gugup, pihak lain tersenyum sedikit, aku hanya ingin bermain game denganmu, game yang mendebarkan. Kamu ingin bermain dengan cara apa? Ken Zou Chen bertanya. Dengarkan suara ini. Pihak lain mengubah ponsel menjadi handsfree, dan suara Melinda Ning terdengar, Ken Zou Chen, kamu jangan datang. Melinda. Pandangan Ken Zou Chen tiba-tiba menjadi dingin. Melinda Ning adalah orang yang paling dia sayangi, karena dia telah berkorban terlalu banyak untuk dirinya, perasaan kehidupan masa lalu dan sekarang menyatu, Ken Zou Chen tidak mengizinkan siapapun untuk menyakitinya. Benar, Melinda Ning, kamu pasti ingin tahu di mana dia sekarang. Victor tertawa. Ada masalah apa cari aku saja, jangan lukai dia. Ken Zou Chen berkata dengan dingin. Haha, kamu sangat peduli padanya. Kalau begitu jadi lebih menarik. Victor tersenyum, sekarang di tangan dan di dada dia ada bom yang saya buat. Jangan khawatir, bom di tangan dan kakinya tidak begitu kuat, satu kali hanya bisa meledakkan satu tangan atau satu kaki dia, tapi bom di dadanya relatif kuat dan bisa meledakkan sebuah rumah. Victor tertawa, ayo bermain. Bagaimana cara bermain, aku akan menemanimu. Ken Zou Chen berkata dengan suara yang dalam. Turunlah, ada mobil untukmu, kendaraan mobil ini, tidak peduli cara apa yang kamu gunakan, dalam 10 menit harus sampai di rumah besi dengan jarak 10 km sebelah barat rumah sakit, di sana ada petunjuk yang kamu inginkan. Kata Victor sambil tersenyum. Ini adalah rumah sakit, waktu ini adalah waktu yang paling macet, 10 menit. Ken Zou Chen sangat marah. Benar, 10 menit. Ken Zou Chen, ini akan jadi menarik jika kamu bisa melakukan hal yang mustahil dalam waktu yang ditentukan. Victor tertawa, dengar, kamu tidak punya waktu untuk tawar-menawar denganku, sekarang, waktu dimulai. Plak, Ken Zou Chen menutup telepon, dia dengan cepat pergi, dan kemudian melihat sebuah mobil dengan pintu terbuka di dekat pintu. Masuk ke dalam mobil, Ken Zou Chen menginjak pedal gas, sementara dia juga menelpon Heng Ren, mulai sekarang, saya ingin kamu pastikan bahwa tidak ada mobil satupun di dekat sekitar 10 km di sebelah barat rumah sakit pusat. Bab 222 Segerombolan Serigala. Saat ini adalah waktunya macet parah, apa yang kamu lakukan? Heng Ren bertanya dengan bingung. Jika kamu masih ingin melihat Melinda Ning, lakukan saja apa yang aku katakan. Ken Zou Chen berkata dengan dingin. Untuk apa ini sebenarnya? Jangan tanya, tidak ada waktu lagi untuk menjelaskan padamu, aku harus sampai di sana dalam waktu 10 menit, jika tidak. Ken Zou Chen sama pi di sini berhenti berbicara dan tidak ingin lanjut lagi. Segera. Heng Ren mengertakkan gigi dan menutup telepon. Ken Zou Chen meninggalkan rumah sakit dalam 3 menit. Mobil di rumah sakit terlalu banyak, lalu dia berkendara ke arah barat. Harus diakui bahwa kerja Heng Ren juga cukup cepat, Ken Zou Chen pergi ke arah barat sepanjang jalan adalah lampu hijau, dia menginjak pedal gas dan terus melaju, akhirnya, sebuah rumah besi muncul di hadapannya. Tiba-tiba menginjak rem, Ken Zou Chen mendorong pintu dan keluar, tetapi ketika dia mendorongnya, pintu tidak bisa dibuka. Krek-krek, pintu otomatis terkunci, kemudian lapisan kaca anti peluru yang tebal naik, dan Ken Zou Chen sekarang benar-benar terkunci di dalam mobil. Ken Zou Chen mengeluarkan ponselnya dan mensubscribe channel cerita novel seru. Ken Zou Chen sangat marah, dia membanting kaca anti peluru, boom, kaca tidak pecah sama sekali, ini adalah kaca anti peluru khusus, lebih keras dari baja, pukulan Ken Zou Chen pukulan kali ini tidak berhasil. Dia meraih dengan tangan kanannya, pedang liken muncul di tangannya, kemudian dengan suara yang dalam, pedang tertusuk keluar. Tertawa. Suara yang melengking, disertai semburan cahaya kilat, suara yang keras, pintu mobil dipotong oleh pedang Ken Zou Chen, dia meninju pintu mobil hingga terbang dan bergegas ke rumah besi itu. Rumah itu adalah rumah besi yang ditinggalkan, Ken Zou Chen baru saja keluar dari mobil, ponselnya berdering lagi. Kemana lagi selanjutnya? Ken Zou Chen mengangkat tangannya dan berteriak. He he, bagus, ternyata aku tidak bisa menjebakmu, tapi kamu tunggu saja, ada kejutan yang menunggumu di dalam ruangan. Kata Victor sambil tersenyum. Setelah menutup telepon, di dalam ruangan itu ada lebih dari 10 pasang mata hijau yang mengalir keluar dari kegelapan, dan mata hijau ini secara bertahap mendekati Ken Zou Chen, melalui cahaya yang sedikit, pupil Ken Zou Chen sedikit mengecil. Hanya terlihat lebih dari 10 ekor serigala berdiri di depannya, serigala-serigala ini sepertinya sudah lama lapar, dan mata mereka hijau. Melihat Ken Zou Chen masuk, serigala-serigala ini perlahan mendekati Ken Zou Chen, dan Ken Zou Chen dengan jelas merasakan niat membunuh di mata serigala ini. Dia perlahan mundur beberapa langkah dan menarik napas perlahan-lahan. Tiba-tiba, seekor serigala melolong dan bergegas menuju Ken Zou Chen, mengulurkan cakarnya yang tajam untuk menerkam Ken Zou Chen ke lantai. Serigala jahat ini, jika diterkam mereka, tubuh pasti akan terpotong-potong dalam waktu sebentar saja. Ken Zou Chen teriak dengan keras, dengan keras meninju ke depan, kepala serigala yang berlari di depan dia hancur oleh pukulannya. Tangan Ken Zou Chen yang dikepal kemudian dibuka untuk menyambut segerombolan serigala jahat ini, kemudian tangan kanannya bergerak, bum-bum-bum, dan enam telapak tangan menamparkan enam kepala serigala secara bergantian, enam serigala dipukul oleh Ken Zou Chen, dan mereka jatuh ke tanah satu per satu, mata mereka merah dan sudah mati. Ken Zou Chen juga tidak ingin bergulat dengan sekelompok binatang buas ini, tangan kanannya meraih, dan pedang liken muncul di tangannya lagi, dia menyapu ke depan, muncul cahaya kilat, disertai dengan ratapan serigala di ruangan itu, dan serigala yang masih hidup jatuh ke lantai satu per satu. Begitu tangan kanan ditutup menyimpan pedang liken, pada saat ini, lampu di ruangan itu juga dinyalakan satu per satu, dan terlihat mayat serigala penuh di tanah. Bagus-bagus, jika aku ada di sana, aku pasti akan bertepuk tangan untukmu. Victor menelpon lagi, dan dia berkata sambil tersenyum, selanjutnya aku akan memberi tahu kamu alamatnya, kamu dengar dengan baik, aku hanya akan mengatakannya sekali. Katakanlah. Ken Zou Chen berkata dengan datar. Sebuah pabrik yang sudah ditinggalkan di daerah kota, sampai dalam waktu setengah jam, ingat, kamu hanya diizinkan untuk datang sendiri, saya akan selalu memantau gerakan kamu, jadi jangan main-main. Jangan khawatir, aku pasti akan pergi sendiri. Ken Zou Chen berkata dengan dingin, tapi kamu harus menjamin dia tidak akan terluka, jika kamu berani menyakiti dia sedikitpun, aku akan membunuhmu. Ken Zou Chen, aku tidak suka temperamenmu yang buruk ini. Victor tersenyum, sekarang keputusan selalu ada di tangan aku, apakah kamu berani mengancam aku? Aku masih mengatakan kalimat tadi, lebih baik kamu jamin dia baik-baik saja, maka aku juga bisa menjamin bahwa kamu baik-baik saja, jika tidak, kamu akan mati dengan sangat menyedihkan. Plak, pihak lain menutup telepon, Ken Zou Chen berbalik badan dan keluar. Setelah keluar, mobil sebelumnya yang dipotong oleh Ken Zou Chen, sekarang sudah tidak bisa dikendarai lagi, dan ketika sedang berpikir untuk mendapatkan mobil, beberapa mobil polisi datang dengan cepat, mobil paling depan berhenti, dan Heng Ren buru-buru turun. Ken Zou Chen, apa yang terjadi? Heng Ren berteriak. Datang tepat pada waktunya, beri aku mobil, aku harus sampai ke tempat yang ditentukan dalam waktu setengah jam. Kata Ken Zou Chen. Kamu katakan dulu apa yang terjadi. Heng Ren berteriak, katakan padaku, apa yang terjadi dengan Melinda. Kamu tahu seorang pria yang bernama Victor. Ken Zou Chen menjelaskan, dia yang menculik Melinda. Victor. Pembunuh internasional yang terkenal suka bermain bom. Ekspresi Heng Ren berubah drastis, mengapa dia bisa menculik Melinda. Maaf, aku telah melibatkannya, awalnya target mereka adalah aku, karena kamu mengenalnya, kamu pasti tahu betapa kuatnya dia, sekarang segera antar aku pergi. Kata Ken Zou Chen. Aku akan pergi denganmu. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Heng Ren duduk di dalam mobil. Dia memintaku pergi sendiri, jika kita berdua pergi sasarannya akan menjadi lebih besar. Ken Zou Chen menggelengkan kepalanya. Kamu tidak punya pilihan, bawa aku atau kita akan diam di sini. Heng Ren tekat. Baiklah, lebih baik kamu cepat. Ken Zou Chen tidak berdaya. Ken Zou Chen, jika kamu tidak bisa melindungi Melinda, maka kamu menjauhlah darinya. Heng Ren mengertakkan gigi dan melirik Ken Zou Chen, lalu menginjak pedal gas, membunyikan sirene, dan bersiu. Ken Zou Chen merasakan arti kata-kata Heng Ren, dan dia menghela nafas perlahan, tetapi sebenarnya yang dikatakan Heng Ren masuk akal. Di mana? Di desa, Heng Ren menoleh ke Ken Zou Chen. Parkir, di sini. Kata Ken Zou Chen tiba-tiba berkata. Heng Ren menginjak rem, lalu mengeluarkan pistolnya dan meletakkan tangan di belakang kemudian keluar dari mobil. Ken Zou Chen mengikuti di belakangnya dan pisau di tangannya ada di belakang kepalanya. Heng Ren bahkan tidak mendengus, memiringkan kepalanya dan jatuh ke samping. Ken Zou Chen memegang tangan di belakangnya dan memasukkannya ke dalam mobil polisi. Maaf, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu, lebih baik kamu jangan terlibat, itu tidak baik untukmu. Ken Zou Chen memapahnya ke kursi belakang dan meletakkan mobil di sudut yang teduh dan memastikan tidak ada masalah sebelum pergi. Di desa, di dalam gudang yang ditinggalkan, Melinda Ning diikat dengan bom presisi tinggi di anggota badan dan dadanya. Di satu sisi, seorang pria berkulit putih berdiri di samping dan dia adalah Victor. Dia memandang Melinda Ning seolah-olah sedang mengagumi sebuah karya seni, dia bukan tertarik pada Melinda Ning, tetapi tertarik pada bom di Melinda Ning. Bab 223 ini adalah seni. Karena ini adalah maha karyanya, dia merasa bahwa setiap bomnya adalah sebuah karya seni. Apakah menurutmu bommu sangat luar biasa? Meski badannya diikat bom dan nyawanya dalam bahaya sewaktu-waktu, Melinda Ning tetap tenang. Benar, he he, setiap bom di tubuhmu terhubung ke neronmu dan tidak peduli seberapa profesional seorang ahli penjinak bom, tidak mungkin bisa melepaskan bom di tubuhmu dengan baik. Victor memejamkan mata dan membuka tangannya, ini benar-benar karya seni yang sempurna, selama emosimu memiliki kesedihan dan kegembiraan yang besar, atau ada fluktuasi yang kuat, maka bom ini akan diledakkan satu demi satu. Kamu meminta Kenzo Chen datang karena kamu ingin kami mati bersama. Melinda Ning menatap Victor dengan dingin. Benar, aku tahu apa yang ingin kamu lakukan, kamu ingin menangis sekarang, meluapkan emosimu dan meledakkan bom, kemudian Kenzo Chen tidak perlu mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkanmu lagi. Victor tersenyum dan berkata, tidak berguna, nona, saya memiliki sensor di sini, kecuali saya mematikan sensor, jika tidak juga tidak ada gunanya kamu menangis. Kamu benar-benar jenius, Melinda Ning menarik nafas dalam-dalam, semuanya telah dipersiapkan olehmu. Benar, semuanya di bawah kendaliku, Kenzo Chen pasti akan datang, penghalang yang aku buat untuknya bukanlah apa-apa, bom ini tidak bisa dibongkar sama sekali, kecuali kamu mati, jantungmu berhenti, maka bom ini bisa dilepaskan. Victor tertawa, jadi kalian berdua bisa mati bersama. Lalu apakah saya masih harus berterima kasih padamu? Melinda Ning menatap Victor, terima kasih telah membiarkan kami berdua mati bersama. Tidak perlu berterima kasih, aku tahu kamu menyukainya. Victor tersenyum, dia melihat waktu dan berkata, yah, dia seharusnya sudah mau sampai. Victor baru saja berbicara, Kenzo Chen sudah masuk ke gudang, dan Victor dengan cepat mundur untuk menjauhkan diri dari Melinda Ning, dan dia telah mematikan sensor. Sekarang setiap kali suasana hati Melinda Ning berfluktuasi, bom itu akan meledak. Melinda Ning mengertakan gigi dan mencoba yang terbaik untuk mengendalikan emosinya dan tidak membiarkan emosinya menunjukkan kesedihan dan kegembiraan yang luar biasa. Sebenarnya, dia dibawa ke sini oleh pria ini, diikat dengan bom, dia sudah ketakutan setengah mati, dan dia tidak bisa menahan tangis ketika dia melihat Kenzo Chen, tetapi dia hanya bisa terpaksa menahan diri sekarang. Kenzo Chen, jangan kemari. Melinda Ning mengertakan gigi dan berkata, aku tidak boleh mengalami perubahan suasana hati, kalau tidak bom akan meledak. Aku tahu, aku sudah mendengarnya, jadi kamu jangan terbawa emosi. Kata Kenzo Chen sambil berjalan menuju Melinda Ning. Bukankah aku bilang kamu jangan datang? Melinda Ning terkejut, dan begitu emosinya berfluktuasi, hitungan mundur di tubuhnya tiba-tiba menjadi lebih cepat. Jangan emosi, aku punya cara. Kenzo Chen berhenti melangkah, kamu tutup matamu, jangan lihat aku. Melinda Ning memejamkan mata dengan perlahan, mencoba menenangkan pikirannya, dan Kenzo Chen perlahan berjalan ke depan. Hehehe, bagus. Victor menatap Melinda Ning, layak menjadi pengacara, kualitas psikologisnya sangat bagus, masih bisa menjaga ketenangan seperti itu sekarang, tapi ya. Bagaimana menurut kamu jika aku menembak Kenzo Chen beberapa kali? Victor sudah tambah satu senjata lagi di tangannya, dan dia mengarahkannya ke Kenzo Chen. Kenzo Chen meraih tangan kanannya, dan pedang Liken muncul di tangannya, menatap Melinda Ning dan berkata, lihat mataku. Aku sedang lihat. Napas Melinda Ning agak cepat. Apakah kamu percaya? Saat dia menembak, aku bisa memotong tangannya. Kata Kenzo Chen sambil tersenyum tipis. Aku percaya. Melinda Ning menatap mata Kenzo Chen dengan fokus. Ini semakin menarik, Kenzo Chen, kamu sombong, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa lebih cepat dari pistol di tanganku? Victor tersenyum sambil perlahan membidik Kenzo Chen. Alasan mengapa dia tidak menembak adalah untuk memberikan tekanan psikologis pada Melinda Ning, dan jika Melinda Ning benar-benar tidak tahan, bom di tubuhnya akan meledak. Aku akan mulai. Kenzo Chen berkata pada Melinda Ning sambil tersenyum. Kamu hati-hati. Melinda Ning perlahan menutup matanya. Tiba-tiba, begitu Victor mengangkat tangan dan hendak menembak, saat dia mengangkat pistolnya, Kenzo Chen bergerak. Dengan jentikan tangan kanannya, pedang Liken melarikan diri, dan hampir pada saat yang sama, suara tembakan terdengar, dan pistol di tangan Victor menembakkan peluru. Ting. Pedang Liken memotong peluru menjadi dua, dan pedang Liken terus pergi, dan dengan suara lembut, tangan kanan Victor dan pistol di tangannya dipotong oleh pedang di tangan Kenzo Chen. Pada saat yang sama, Kenzo Chen menjentikan tangan yang lain, dan jarum perak secara akurat menembus titik akupuntur Melinda Ning, pandangannya menjadi hitam dan miring ke satu sisi. Kenzo Chen dengan cepat mengoleskan jarum, dan enam jarum perak berbaris. Victor melihat tangannya dengan tidak percaya, dia tersandung mundur beberapa langkah, terjatuh di lantai, dia tidak pernah bermimpi bahwa teknik Kenzo Chen akan begitu cepat. Peluru pun tidak bisa melukainya, itu tidak mungkin. Tetapi fakta ada di depannya, dan dia tidak bisa mempercayainya. He he, Kenzo Chen, kamu tidak bisa membongkar bom ini. Victor berkeringat dingin, dan dia menahan rasa sakit dan tersenyum kejam. Kenzo Chen, kamu menyerah saja, bom ini adalah mahakaryaku yang paling aku banggakan. Apapun yang kamu sentuh, dia juga akan meledak, kecuali Melinda Ning mati, sensor akan berhenti, jika tidak setelah setengah jam, bahkan jika suasana hati Melinda Ning dipertahankan dengan baik, juga akan meledak. Kamu benar-benar berpikir kamu jenius. Kenzo Chen berjalan ke arahnya, mengangkat pedang liken, dan meliriknya. Benar, aku memang jenius, dia pingsan sekarang kan, he he, tidak ada gunanya, pernafasan akan stabil setelah pingsan, sensor saya terhubung keneronnya, jika dia terlalu stabil secara emosional, bom juga akan meledak, 3 menit, hanya 3 menit. Siapa yang memberitahumu dia pingsan? Kenzo Chen tertawa. Ada banyak cara dalam pengobatan Cina untuk memalsukan kematian, dan dia sekarang dalam keadaan mati suri. Apa katamu? Wajah Victor berubah total. Situasi mati surinya sama dengan kematian sungguhan, aku menjinakkan bom dan kemudian melepas jarumnya, dia akan hidup kembali, dan sesederhana itu untuk menjinakkan bom ini. Wajah Victor berubah-rubah, dia sangat frustasi, ya dia selalu berpikir dia jenius, bagaimana mungkin sesuatu yang dirancang oleh jenius akan ada cacat. Bomnya dapat menghubungkan neuron manusia, tidak peduli emosi yang terlalu tenang atau ada kesedihan dan kegembiraan yang hebat, itu akan menyebabkan bom meledak, dan hanya ada satu cara untuk membunuh bom tersebut. Tapi Kenzo Chen dengan mudah menjinakkan bomnya dengan cara ini, ini membuat kesenjangan psikologisnya terlalu besar. Setelah melepas jarum perak, Tangan kanan Kenzo Chen menepuk tubuh Melinda Ning beberapa kali, dan benar saja, Melinda Ning yang tidak bernafas bangun perlahan. Kenzo Chen Melinda Ning memegang tangan Kenzo Chen dengan erat. Tidak apa-apa, semuanya sudah terselesaikan. Kenzo Chen tersenyum tipis dan menjabat tangannya sebagai tanda kenyamanan. Kenzo Chen, kamu mungkin belum cukup mengenalku. Victor di samping tiba-tiba tertawa, tangannya satu lagi yang utuh menyentuh pinggangnya, dan mengeluarkan pistol. Bab 224 kamu belum cukup mengenalku. Apa lagi yang ingin kamu lakukan? Kenzo Chen menatap Victor, dia tiba-tiba merasa ada yang tidak beres, orang yang percaya diri dengan teknik bomnya ini tidak akan menerima kegagalan, apakah dia memiliki cara lain lagi? Victor mengambil pistol dan mengarahkannya ke kepalanya, senyum sinis muncul di wajahnya. Apa yang ingin kamu lakukan? Kenzo Chen menatap Victor dan melindung Melinda Ning. Rumah ini penuh dengan bom, dan memiliki kekuatan untuk meratakan seluruh gudang hingga rata dengan tanah. Victor tersenyum jahat, tapi bedanya kali ini bom itu melekat padaku, dan begitu aku mati, bom itu akan meledak. Kamu benar-benar cabur. Kenzo Chen kaget, pria ini begitu kejam, bahkan dia mempertaruhkan dirinya sendiri. Dia meraih Melinda Ning dengan satu tangan dan dengan cepat berlari keluar. Victor tertawa jahat, mengangkat pistol di tangannya, dan menarik pelatuknya tanpa ragu-ragu. Boom! Peluru menembus pelipisnya, matanya terbuka lebar, dan dia jatuh lurus ke bawah, dengan senyum aneh di wajahnya pada saat mati. Seorang jenius yang memproklamirkan diri, dia tidak akan menerima kegagalan apapun, dia merencanakan ratusan bom, besar dan kecil, dan bahkan berpartisipasi dalam pembunuhan kepala negara kecil. Dia tidak pernah gagal, dan dia tidak akan membiarkan dirinya gagal, tembakan ini adalah martabat terakhir yang dia tinggalkan untuk dirinya sendiri. Boom! Awan api melonjak dari belakang, dan Kenzo Chen membanting Melinda Ning ke lantai, berusaha melindungi dia yang ada di bawah tubuhnya. Meskipun Kenzo Chen cukup cepat sehingga dia melarikan diri keluar gudang pada saat ledakan, tapi gelombang udara yang sangat besar tetap menjungkir balikkan mereka berdua. Lengan Melinda Ning terluka, tetapi seluruh punggung Kenzo Chen terbakar, dan rasa sakit yang parah membuatnya hampir pingsan. Kenzo Chen, bagaimana dengan kamu? Melihat daging dan darah keluar di punggung belakang Kenzo Chen, Melinda Ning berteriak. Tidak apa-apa, aku tidak akan mati. Kenzo Chen berbaring di lantai dan mengeluarkan sebotol obat, bantu aku mengoleskan obat ke punggungku, jangan oleskan terlalu banyak, merata saja. Melinda Ning mengambil obat dari Kenzo Chen dan mulai mengobati Kenzo Chen. Obat Kenzo Chen dibuat oleh dia sendiri, dan lebih dari 10 macam obat Cina yang dapat mendinginkan dan memberhentikan darah mengalir, efeknya sangat luar biasa. Setelah mengoleskannya, punggungnya terasa dingin, selesai mengoleskannya, dia duduk, bernapas dalam-dalam, punggung yang terbakar itu perlahan sembuh, hanya menyisakan beberapa bekas putih. Bekas luka putih ini akan hilang sepenuhnya setelah beberapa saat, tetapi pakaiannya compang kemping dan dia tidak bisa lagi memakainya. Tapi untungnya, Kenzo Chen menyiapkan pakaian di gelang luar angkasa, dengan lambaian tangannya, sepotong pakaian muncul, dan dia memandang Melinda Ning, itu. Aku akan mengganti pakaianku, bisakah kamu menghindarinya? Melinda Ning awalnya membuka matanya dan bertanya-tanya berapa banyak rahasia yang masih dimiliki Kenzo Chen, kenapa dia lambaikan tangan saja sudah muncul satu potong pakaian. Tetapi mendengar kata-kata Kenzo Chen, dia berkata dengan marah, lihat pun tidak boleh. Pelit. Kenzo Chen tersenyum canggung, mengganti pakaiannya dan berkata, maaf, sasaran orang-orang ini adalah saya. Kamu. Jadi mengapa mereka menemukan saya? Melinda Ning tertegun, lalu berkata dengan gembira, sepertinya orang-orang ini menganggapku sebagai orang intimu. Apa yang kamu fokuskan? Seberapa berbahayanya tadi? Apa kamu tidak tahu? Apakah kamu tidak takut sama sekali? Kenzo Chen tidak tahu harus nangis atau ketawa, dia benar-benar tidak tahu apa yang difokuskan Melinda Ning. Jangan takut, aku tahu kamu akan datang untuk menyelamatkanku. Melinda Ning menyeringai. Ayo pergi, aku akan mengirim seseorang di sisimu untuk melindungimu, hati-hati dalam beberapa hari terakhir. Kenzo Chen menarik Melinda Ning untuk pergi. Kenzo Chen. Pada saat ini, Heng Ren yang marah datang. Kamu sudah bangun. Kenzo Chen melirik Heng Ren dengan heran, dia pikir anak ini akan tidur setidaknya beberapa jam, tetapi tidak sangka dia begitu cepat bangun. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Heng Ren melangkah maju, mengeluarkan borgol dan memborgol Kenzo Chen. Apa yang kamu lakukan? Kenzo Chen terdiam melihat dia, tadi memukulnya karena demi kebaikannya, orang ini begitu tidak tahu diri. Apa yang kamu lakukan? Serang polisi, barusan kamu menyerang polisi. Heng Ren menunjuk ke belakang kepalanya dan mendesis, Kenzo Chen, bajingan, kenapa kamu membuatku pingsan dan melemparkanku ke dalam mobil? Ini untuk kebaikanmu sendiri. Tangan kanan Kenzo Chen tergelincir, dan borgol yang mengunci pergelangan tangannya tiba-tiba terbuka, dan dia melemparkan borgol di tangannya ke Heng Ren, Sudahlah, sudah tidak apa-apa, selanjutnya adalah kerjaan kalian para polisi. Aku di sini untuk menyelesaikan masalahmu. Kenzo Chen, kenapa kamu begitu aneh? Heng Ren sangat marah. Sudah, dari mana kekuatan besar kamu? Kenzo Chen datang ke sini juga untuk kebaikanmu, dan situasi barusan hanya akan bertambah buruk jika kamu datang. Kata-kata Melinda Ning membuat Heng Ren terdiam. Di mana orangnya? Di mana Victor Master Bom Internasional itu? Heng Ren menoleh untuk melihat gudang yang telah hancur berkeping-keping, dan dia sedikit terkejut, jangan-jangan orangnya sudah benar, dia ada di dalam. Kenzo Chen berkata dengan tatapan polos, apakah dapat menemukan pecahannya? Itu tergantung pada kalian, sudah, masalah aku telah diselesaikan, aku akan pulang dulu. Kenzo Chen, kamu, Heng Ren setengah marah, tapi dia tidak punya pilihan selain mengambil walkie-talkie dan memanggil atasannya. Saat ini ada orang yang datang menjemput Melinda Ning, Eagle mengendarai mobil untuk menjemput Kenzo Chen, bos, orang yang melukai Fandi Yu telah ditemukan, apakah kamu ingin pergi sekarang? Saya segera pergi dan menyelesaikannya dengan sendiri. Wajah Kenzo Chen berat, orang ini, dia harus menyelesaikannya secara pribadi. Hari sudah malam, cahaya malam ini sangat bagus, tetapi tidak ada yang tahu bahwa malam ini ditakdirkan untuk menjadi malam tanpa tidur. Di luar sebuah bengkel terlihat kosong, Eagle memarkir mobil, ada di dalam, tapi orang ini sepertinya tidak sederhana, Sky dan aku bekerja keras untuk mengejar ke sini, tapi kami tidak bisa masuk, dan dia tidak keluar. Tidak apa-apa, serahkan padaku, kamu pergi sibuk yang lain saja. Kenzo Chen melangkah maju dan melihat ke bengkel mobil di depannya, dan dia masuk. Tidak ada cahaya di ruangan itu, sangat gelap, Kenzo Chen menyentuh dinding dan menekan saklar, tidak ada yang terjadi, sepertinya kabelnya putus. Boom! Pintu dibanting hingga tertutup, dan pada saat yang sama sosok bayangan dengan cepat lewat di dinding, dan sosok ini dengan cepat menghilang di dalam kegelapan. Kenzo Chen mengerutkan kening, sosok dia terlalu cepat, bahkan pikiran dewanya tidak dapat mengunci sosok orang itu. Tiba-tiba, satu sosok lewat dalam kegelapan dan dengan cepat terbang menuju Kenzo Chen. Kenzo Chen berbalik dan memukul balik dengan pukulan, Boom! Pukulan ini mengenai lawan dengan keras, dan pukulan Kenzo Chen menggunakan energi sejati, kecuali dia adalah master alam bela diri sejati, jika tidak pukulan ini bisa langsung membunuh lawan. Bab 225 Apakah ini mahluk aneh? Namun sosok lawan dengan cepat memantul, berguling di udara, menurunkan kekuatan pukulan Kenzo Chen, lalu meminjam kekuatan di tanah dengan posisi merangkak, melompat, dan menghilang tanpa jejak. Kenzo Chen menjadi waspada, mahluk aneh seperti apa orang ini? Tiba-tiba, angin sejuk melonjak di belakangnya, badan Kenzo Chen menghindar, dan suara pisau, meja di belakangnya terbelah dua oleh senjata tajam, kemudian sosok tadi melintas ke depan lagi, dan dua pisau di tangannya dengan cepat menusuk ke arah Kenzo Chen. Dengan dua kali suara pisau lagi, pakaian Kenzo Chen berlubang, pria itu melompat lagi dan dengan cepat menghilang ke dalam kegelapan. Kenzo Chen mencibir, sosok orang ini cukup cepat, tetapi dia tidak berniat melawan dia, dan ada aura gelap samar pada orang ini, sepertinya dia bukan orang sembarangan, dia membalikkan tangan kanannya, dan tiga kertas jimat telah muncul di tangannya. Huh! Kegelapan menyelimutinya lagi, dan pada saat yang sama dua pisau tajam datang ke arahnya. Kenzo Chen mundur selangkah tanpa tergesa-gesa, dua pisau di tangan lawan jatuh, Kenzo Chen memotong dengan pisau yang ada di tangannya, pisau di tangannya jatuh ke lantai, dan pada saat yang sama tiga kertas jimat melayang di udara, dan tiga api tiba-tiba menyala. Bengkel besar itu tiba-tiba menyala, tiga api adalah tiga api yang zeng, cahaya yang dipancarkan sama dengan matahari, di bawah tiga cahaya jimat ini, kegelapan apapun tidak dapat disembunyikan. Wajah asli sosok itu juga terlihat di mata Kenzo Chen. Dia tidak tinggi, kurus, mengenakan setelan serat dengan elastisitas yang sangat baik, dan wajahnya pucat. Hanya saja di bawah penerangan tiga api yang zeng, asap biru tersembur di wajahnya dan di kulitnya yang terbuka. Dengan desisan tajam dari mulutnya, dia terus menghindar ke sudut gelap, tetapi begitu Kenzo Chen memimpin tangan kanannya, tiga api jimat mengikuti sosoknya di udara, dan kemanapun dia bersembunyi, api jimat mengikuti dia pergi. Dia menggigil dan tidak bisa bersembunyi di bawah kecemerlangan tiga api yang zeng. Siapa namamu? Kenzo Chen bertanya, orang ini adalah anak campuran, seharusnya ada setengah keturunan Tiongkok. Jika kamu memiliki kemampuan, bunuh aku, untuk apa bertanya begitu banyak? Nada suaranya kaku, mungkin karena dia sudah tinggal di luar negeri sejak dia masih kecil. Membunuhmu. Ini sangat mudah, menempatkan kamu di bawah bulan atau matahari, dan kamu akan segera membusuk, meleleh, dan akhirnya menjadi tulang putih. Kenzo Chen mencibir, serangga malang yang hanya bisa hidup dalam kegelapan. Apa katamu? Suara pria itu serak, dan dia menatap Kenzo Chen, kata-kata Kenzo Chen sangat menusuk, menyakiti hatinya, jadi dia sangat marah. He he, mudah membunuhmu, tapi tidakkah kamu ingin penyakitmu sembuh, lalu kamu bisa berjalan di bawah matahari dengan tegak. Kenzo Chen tersenyum. Bisakah kamu menyembuhkannya? Pria itu menyentakan kepalanya, dia tidak percaya apa yang dikatakan Kenzo Chen. Dalam kasusmu, kamu seharusnya dilukai makhluk gelap ketika kamu masih kecil, dan meskipun kamu masih hidup, tetapi tubuhmu terintegrasi dengan darah makhluk gelap, makanya kamu menjadi seperti ini. Kenzo Chen berkata dengan datar, saya bisa menyembuhkannya dan ini sangat mudah. Apakah kamu benar-benar bisa menyembuhkannya? Benarkah? Pria itu menjadi bersemangat, dan dia menatap Kenzo Chen, tolong bantu saya. Saat membantumu, itu akan menghabiskan sebagian besar nyawamu dan dalam waktu kurang dari setengah tahun, kamu akan mati. Kenzo Chen meliriknya dan berkata, bisakah kamu menerimanya? Pria itu terdiam lama, dan dia berkata dengan suara serak, saya selalu dikendalikan oleh orang lain dan menjadi alat pembunuh bagi orang lain, dan saya tidak pernah hidup di bawah sinar matahari. Jika saya bisa berjemur di bawah sinar matahari, berjalan di siang hari seperti orang normal, dan berhubungan dengan orang, meskipun hanya satu hari, itu sudah cukup. Baiklah, tapi kamu harus melakukan sesuatu untukku. Kenzo Chen tersenyum, siapa namamu? Boleh, selama kamu bisa menyembuhkanku. Pria itu berkata, nama saya, Dar, nama ini diberikan oleh pendeta yang menyelamatkan saya, dan alasan memberi nama ini adalah bahwa saya hanya bisa hidup dalam kegelapan. Bawa aku ke Freddy Du, bunuh dia, sesederhana itu, setelah membunuhnya, aku akan menyembuhkanmu, kamu punya waktu luang setengah tahun, tapi selama waktu ini, kamu tidak boleh melukai orang lagi. Kata Kenzo Chen, menurutmu, aku benar-benar ingin membunuh. Dar, tertawa, penampilan putihnya yang menyedihkan sedikit sunyi, aku terluka oleh makhluk gelap dan untungnya nyawa terselamatkan, tetapi saya juga memiliki beberapa kemampuan khusus karena ini. Orang-orang itu menyukai kemampuan khusus aku, jadi mereka melatih aku untuk menjadi seorang pembunuh, saya tidak ingin membunuh orang, sungguh. Baiklah, bangunlah. Kenzo Chen berkata dengan datar, sekarang aku ingin kamu membawaku ke Freddy Du. Bunuh dia sajakah? Dar, bangun, Kenzo Chen mengarahkan tangan kanannya, dan tiga jimat api di udara padam. Jika bisa, tentu saja aku ingin kamu menghabiskan semua musuh aku, tetapi kamu tidak ingin membunuh orang, jadi aku tidak akan memaksa. Kenzo Chen berkata dengan datar, Tidak masalah, aku masih bisa membunuh Freddy Du satu orang. Angguk Dar, lalu siapa bosmu? Aku pikir dengan kemampuan Freddy Du, tidak mungkin mengundang terlalu banyak master untuk membantunya. Kata Kenzo Chen dengan tatapan gelap. Bos aku adalah Freddy Du. Diam-diam menggelengkan kepalanya dan berkata, atau lebih tepatnya, majikan aku hanya menyuruh aku mematuhi Freddy Du, yang lainnya aku tidak tahu lagi. Sepertinya di belakang Freddy Du, ada kekuatan yang sangat tidak biasa. Kenzo Chen mencibir, kalau begitu, maka aku tidak perlu bersikap sopan dengan Freddy Du. Bos, aku menemukan jejak Freddy Du. Eagle menelpon. Aku akan menemuinya. Kata Kenzo Chen. Baik, aku akan pergi dengan Sky dan beberapa dari mereka, pertama-tama bersihkan jalan untuk bos, dia memiliki tentara bayaran elit di sisinya yang melindunginya. Jelas elang. Baiklah, kalian tetap hati-hati. Kenzo Chen berkata dengan datar. Jangan khawatir, bos, meskipun orang-orang ini sangat kuat, tapi mereka jauh lebih buruk daripada beberapa dari kita yang pernah bertemu di luar negeri. Eagle menyeringai. Di desa, jauh di pegunungan, sebuah manor pribadi. Lokasi manor ini sangat rahasia, bahkan tidak ada desa di sekitarnya, dan tidak ada yang tahu bahwa ada manor mewah di tempat ini. Apalagi tempat ini dikelilingi tebing di tiga sisi, dan hanya jalan kecil yang tidak terlalu lebar bisa dinaikin, dan pegunungan di sini curam dan aneh, mudah melakukan pertahanan dan sulit diserang. Tempat ini adalah tempat berlindung yang dibangun Freddy Du untuk dirinya sendiri, dan yang di tengahnya terbuat dari semen dan baja yang sangat kuat. Orang ini sendiri adalah penjahat, dulunya ketika pengawasannya tidak ketat, orang ini berani melakukan apa saja. Menyelundupkan senjata, perdagangan narkoba, dan bersaing dengan pasukan luar negeri untuk mendapatkan wilayah, jadi dia merasa harus memiliki tempat tinggal yang aman. Bab, terima kasih sudah subscribe channel cerita novel seru.